Tim penggerak PKK Kecamatan Kormo Molin menggelar Lomba Dasa Wisma PKK Kecamatan Kormo Molin. Lomba ini diikuti sekitar 10 desa. Lomba Dasa Wisma yang digelar oleh PKK Kecamatan Kormo Molin ini merupakan program unggulan dari 10 program PKK. Kepala Desa Alusi Simondola Maffu mengatakan pihaknya sudah mengusung beberapa program yang tengah berjalan seperti program posyandu, pemberian gisi kepada bayi dan balita hingga pembersihan lingkungan. Adapun Lomba Dasa Wisma yang digelar untuk menyambut Hari Kesatuan Gerak PKK, mereka menggelar Lomba Antar Dasa Wisma dengan harapan mendapat juara setelah mengikuti perlombaan tersebut. Sementara Ketua Penggerak PKK Kecamatan Kormo Molin, Grace Lambiombir, menyampaikan dalam rangka menyambut Hari Kesatuan Gerakan PKK yang ke-49, mereka mengadakan Lomba Antar Dasa Wisma dari 10 program pokok PKK. Grace juga menambahkan selain Lomba Dasa Wisma, mereka akan menggelar Lomba Antar Desa tingkat Kecamatan yang digelar dikuti 10 desa. Mereka yang dinyatakan sebagai pemenang akan mewakili kecamatan di tingkat kabupaten. Ia berharap kecamatan Kormo Molin bisa meraih juara seperti pernah menjuarai Lomba Tingkat Kabupaten pada 2020. Ia juga berharap dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ini, para ibu-ibu Dasa Wisma dapat memahami dengan betul 10 program pokok PKK. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Gilang melaporkan. Terima kasih telah menonton!